Ganti rugi pembangunan jalan tol Trans Sumatra menyisakan masalah. Meski pembangunan infrastruktur sudah hampir selesai, pemilik lahan terdampak hingga saat ini belum mendapatkan ganti rugi. Pembangunan ruas jalan tol Trans Sumatra di Desa Margo Hayu, Simpang Pematang, Mesuci, Lampung, sudah hampir selesai. Meski pembangunan sudah hampir selesai, namun ganti rugi bagi pemilik perkebunan sawit seluas 5,4 hektare yang digunakan untuk jalan tol belum selesai. Saya memiliki surat resmi sertifikat. Melalui hukum sudah diputuskan mempunyai kekuatan hukum inkrah, tetapi sudah 16 bulan ini belum ada pergantian terhadap tanah milik saya ini. Meski gugatan pemilik lahan sudah dimenangkan pengadilan negeri menggala, namun tidak bisa dijadikan landasan hukum untuk proses ganti rugi. Seharusnya dengan adanya putusan yang sudah inkrah tadi, Pak Swisma dan kawan-kawan segera dibayarkan oleh pengadilan negeri menggala, terkait dengan konsiliasi tersebut, karena semua administrasi sudah diuji dan itu sudah berdasarkan hukum secara fakta. Pengadilan negeri menggala mengabulkan gugatan SN Swisma terkait kepemilikan lahan seluas 5,4 hektare di desa Mergehayu, Mesuji, akhir November 2018. Namun tergugat atas nama Yusuf melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan kembali terkait lahan tersebut. Padahal Yusuf saat ini menjadi tersangka dan menjadi buruan polda Lampung terkait kasus pemalsuan data kepemilikan lahan yang digunakan untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatra. Dari Mesuji Lampung, kontributor Y News melaporkan.